Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrubil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du Alhamdulillah sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Jumpa kembali dalam kajian kaedah Al-Quran Mudah-mudahan senantiasa kita terus bersyukur Kehadirat Allah SWT atas hikmat dan karunianya Yang senantiasa menghiasi diri kita Allah SWT berikan terus keberkahan kepada kita Terutama di bulan yang penuh keberkahan ini Mudah-mudahan Allah SWT mengistikomahkan kita Untuk bisa menjalankan ibadah yang penuh keberkahan ini Begitu juga salat berita salam Semoga tetap terjualah limpahkan kepada panutan alam Nabi kita Muhammad SAW kepada keluarganya Kepada para sahabatnya Juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya Yang mana kita berupaya untuk mempelajari Perjalanan hidup Nabi SAW Juga para sahabatnya Kita berusaha mengikutinya dengan baik dan benar Yang kelak kita memohon kepada Allah SWT Akan memberikan izin kepada Nabi-Nya Untuk memberikan syafaat kepada kita Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Pada pertemuan yang lalu Kita membahas sebuah kaedah Tentang kejujuran Salah satu kejujuran kita Kepada Allah SWT Atau balasan yang Allah berikan kepada seseorang Ketika dia terjerumus Memilih kemaksiatan Daripada ketaatan Yaitu Tidak akan ada yang memuliakan Siapa yang dihinakan oleh Allah SWT Orang yang dihinakan oleh Allah SWT Mereka lah orang yang Memilih kemaksiatan Daripada ketaatan kepada Allah SWT Semoga kita diberikan oleh Allah SWT Kemampuan untuk mengikuti Ketaatan kepada Allah SWT Sehingga kita mendapatkan Kenikmatan berupa Kemuliaan dari Allah SWT Ada pun pembahasan Kali ini adalah Pembahasan yang Kedua puluh satu Yaitu tentang Bertakwalah dan ikutilah Orang-orang yang benar Di dalam surat taubah Ayat 119 Allah SWT berfirman Ya ayuhal ladina amanu takullah Wa kunu ma'as sadiqin Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan hendaklah kamu bersama Orang-orang yang jujur Sahabatku yang gerah mati oleh Allah SWT Ini adalah kaedah Atau prinsip pokok yang muhkam Yang jelas Masalah interaksi Antara diri kita Dengan sang pencipta Dan interaksi Antara diri kita Dengan makhluknya yang lain Subhanallah Ini adalah kaedah Salah satu yang Bersumber dari Al-Quran Merupakan salah satu Perahu-perahu keselamatan Salah satu tonggak kehidupan Sosial Dan juga Bagi mereka yang mengambil Petunjuknya Merupakan tanda kebaikan Dan bukti nyata Ketinggian harapannya Bukti kesempurnaan akalnya Sahabatku yang gerah mati oleh Allah SWT Langkapnya Surah taubah ayat 119 ini Yang kita menjadikan Kaedah pada kesempatan Yang berbahagia ini Bertakwalah kita Berarti kita Urusan kita dengan Allah SWT Sebagai Tuhan kita Dan juga Berbuat Dan ikutilah orang-orang yang benar Interaksi antara kita dengan Sesama yang lain Prinsip pokok ini Kalau kita kupas Dan kita tahu dari ayat Mana sumbernya Tentu kita akan mengetahui Bahwa dalam Al-Quran ini Datang setelah kisah jihad Kisah berjihad Yang panjang Prinsip pokok ini Muhkam Jelas Datang setelah kisah jihad Yang panjang Cobaan yang besar Dalam berkhidmah Untuk agama Untuk mempertahankan Telaga-telaganya Yang mana semua itu Dilakukan oleh Nabi S.A.W. Dan para sahabat Dan ini termasuk Dan ini terdapat Di dalam surah At-Tawbah Yang dimana Termasuk ayat-ayat Yang terakhir Turun kepada Nabi S.A.W. Perhatikanlah Firman Allah S.A.W. Laqad Taba Allah Ala Nabi Wal Muhajirina Wal Ansar Wal Wala Taba Fisa'at Usrat Min Ba Dima Kada Yajsigu Kulubu Farik Min Hum Thumma Taba Alayhim Innahu Bihim Rauf Rahim Wa Ala Salasat Aladhina Khullifu Hatta Iza Dha 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 Surah Lengkapnya Ini Di Dalam Surah Taba Ayat 117 Sampai 119 Bagaimana Supaya Makna Ini Bisa Kita Pahami Dan Lalu Bagaimana Kita Mempraktekannya Dalam Kehidupan Sehari Hari Artinya Sesungguhnya Allah Menerima Taubat Nabi Orang-orang Muhajirin Dan Orang-orang Ansar Yang Mereka Mengikuti Nabi Dan Masa-masa Kesulitan Ya Dalam Masa Kesulitan Setelah Hati Golongan Dari Mereka Hampir Berpaling Kemudian Allah Menerima Taubat Mereka Sesungguhnya Allah Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Kepada Mereka Dan Terhadap Tiga Orang Ditangguhkan Penerimaan Taubat Mereka Sehingga Apabila Bumi Telah Terasa Sempit Bagi Mereka Padahal Bumi Luas Dan Jiwa Mereka Pun Telah Sempit Pula Terasa Oleh Mereka Serta Mereka Telah Mengetahui Bahwa Tidak Ada Tempat Lari Dari Siksa Allah Melainkan Kepada Allah Saja Kemudian Allah Menerima Taubat Mereka Agar Mereka Tetap Dalam Taubat Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat Lagi Maha Penyayang Hai Orang Orang Yang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Dan Hendaklah Kamu Bersama Orang Orang Yang Jujur Sahabatku Yang Dirahmati Allah S.W.T Lihat Kalau kita Merenungi Dari Sini Kandungan Ayat Yang Tertera Dalam Ayat Ini Adalah Bahwa Allah S.W.T Menerima Taubat Dari Siapa Nabinya Kemudian Orang Orang Yang Bersama Beliau Dan Juga Perang Tanpa Alasan Dia Berpaling Kemudian Allah Menerima Taubat Mereka Kenapa Karena Ada Kejujuran Dalam Diri Mereka Mereka Adalah Imam Orang Orang Yang Benar Maka Ikutilah Petunjuk Mereka Sahabatku Yang Dirahmati Allah S.W.T Maka Apabila Kita Merenungkan Kaidah Ini Kita Ambil Pada Ayat Yang Terakhir Ya Ayuhal Ladina Aman Takul Laha Wa Kunu Ma'as Sadiqin Hai Orang Orang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Dan Hendaklah Bersama Orang Orang Yang Benar Sahabatku Yang Gerahmati Allah S.W.T Dari Sini Kita Mengetahui Bahwa Kaidah Ini Memberikan Kepada Kita Interaksi Antara Kita Dengan Allah S.W.T Adalah Dengan Bertakwa Kepada Allah S.W.T Saya Yakin Anda Semua Mengetahui Makna Daripada Takwa Ya Sungguh Indah Orang-orang Mengatakan Tentang Takwa Adalah Mereka Yang Apa Namanya Berusaha Untuk Menjalankan Perintah Allah Menjuhi Larangan Allah Ya Kemudian Mereka Berusaha Untuk Mencapai Keriduan Allah S.W.T Kemudian Juga Sahabatku Yang Dirahmati Allah S.W.T Setelah Hubungan Kita Dengan Allah Dengan Bertakwa Maka Kita Juga Diberikan Dorongan Dalam Ayat Ini Untuk Berinteraksi Dengan Sesama Manusia Kita Harus Mengikuti Atau Bergaul Atau Berkumpul Dengan Orang-orang Yang Jujur Benar Dalam Ayat Ini Adalah Bukan Hanya Perkataannya Saja Tetapi Benar Ketika Dia Punya Niat Untuk Menjalankan Ibadah Benar Memang Dari Hatinya Yang Tulus Kemudian Perkataannya Benar Kemudian Perlakunya Benar Jadi Kebenaran Di dalam Ayat Ini Sangat Umum Jadi Bukan Hanya Berkata Benar Yang Kita Kenal Dengan Jujur Tetapi Juga Perbuatan Dan Motivasi Kemudian Semua Yang Kita Lakukan Itu Benar-benar Atas Dasar Kejujuran Di Dalamnya Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Dan Karena Nabi Sallallahu Sallam Memiliki Ucapan Yang Benar Lisan Yang Terjaga Terpercaya Menepati Janji Sebelum Kenabian Beliau Lihat Bagaimana Epek Daripada Sikap Jujur Nabi Sallallahu Sallam Kita Tahu Dalam Sejarahnya Beliau Dikenal Menjadi Sadikul Amin Ya kan Orang Yang Benar Lagi Dipercaya Lihat Nabi Adalah Orang Yang Jujur Dan Lagi Dipercaya Oleh Orang Orang Lain Maka Hal itu Menjadi Sebabnya Banyak Masuk Islam Sebagian Orang-orang Mushrik Yang Berakal Ya Bagaimana Dimana Salah seorang Di antara Mereka Berkata Orang Ini Belum Pernah Berdusta Atas Nama Manusia Maka Tidak Mungkin Kemudian Dia berdusta Atas Nama Allah Sahabatku Yang Gerahmati Alay Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lihat Dalam Kata Yang Indah Ini Dari Sahabat Nabi Yang Mereka Awalnya Orang-orang Yang Tergelimang Dalam Kemusyrikan Tetapi Melihat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Kejujurannya Ya Berinteraksi Dengan Manusia Dengan Adanya Kejujurannya Maka Mereka Banyak Yang Memeluk Agama Islam Karena Melihat Ikhwal Tingkah Laku Perkataan Dan Juga Perilaku Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Jujur Sampai-sampai Dikatakan Tadi Bahwa Kalau Dia Tidak Pernah Berdusta Kepada Sesama Manusia Maka Tidak Mungkin Juga Dia Berdusta Atas Nama Allah Apa Yang Dibawakan Oleh Nabi Berupa Risalahnya Untuk Disampaikan Kepada Segenap Umat Umat Manusia Akhir Jaman Maka Itu Pasti Benar Dia Tidak Berdusta Ya Sesama Manusia Dia Tidak Pernah Berdusta Apalagi Dia Mengemban Amanah Risalah Untuk Disampaikan Kepada Seluruh Umat Subhanallah Inilah Sifat Jujur Yang Dimiliki Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Inilah Salah Satu Bentuk Kaidah Yang Perlu Kita Ikuti Bahwa Kita Dituntut Untuk Menjadi Orang-orang Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Memiliki Sifat Jujur Dalam Keseharian Dan Kehidupan Kita Sahabatku Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sikap Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sikap Jujur Yang Kita Memiliki Interaksi Hubungan Kita Dengan Allah Dan Sesama Manusia Sahabatku Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Kemana Mana Setelah Yang Satu Ini Sahabat Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Ka'idah Yang Kita Bahas Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Bertakwalah Kita Kepada Allah Dan Ikutilah Orang Orang Yang Jujur Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Banyak Orang Ketika Mendengar Ka'idah Ini Ya Ayuhal Ladina Amanu Taqullaha Wa Kunu Ma Sadikin Hai Orang Orang Yang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Dan Hendaklah Kamu Bersama Orang Orang Yang Jujur Pikirannya Tertuju Pikirannya Tidak Tertuju Kecuali Kepada Perkataan Saja Jadi Jujur Itu Hanya Dari Omongannya Jangan Bohong Ini Adalah Merupakan Salah Satu Bentuk Penyempitan Makna Karena Jujur Itu Kita Katakan Tadi Bahwa Bukan Hanya Dalam Kata-kata Sebagaimana Manusia Memiliki Apa Namanya Interaksi Kehidupan Itu Bukan Hanya Dengan Kata-kata Atau Berbicara Tapi Juga Dia Berkata Kemudian Berperlilaku Kemudian Memiliki Apa Namanya Hati Untuk Apa Namanya Berkeyakinan Dan lain Sebagainya Semua Itu Adalah Harus Dilandasi Dengan Kejujuran Oleh Karena Itu Sahabat Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita Renungkan Cakupan Kejujuran Ini Adalah Meriputi Seluruh Perkataan Perbuatan Dan Keadaan Bagaimana Yang Telah Kita Jelaskan Sebelumnya Oleh Karena Itu Sahabat Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Sesungguhnya Kejujuran Memiliki Pengaruh Yang Terpuji Dan Akibat Yang Mulia Dan Ia Merupakan Bukti Kuatnya Akal Perjalanan Hidup Yang Baik Dan Kesucian Hati Kalaulah Kejujuran Itu Tidak Berpengaruh Selain Keselamatan Dari Noda Dusta Menyalahi Kesopanan Atau Menyerupai Orang-orang Yang Munafik Kalau Seandainya Kata Berjujur Itu Dengan Bisa Menghilangkan Noda Dusta Noda Menyalahi Kesopanan Atau Bisa Untuk Menghindarkan Dari Menyerupai Orang-orang Munafik Maka Sudah Cukup Kejujuran Itu Istimewa Kejujuran Itu Memiliki Derajat Yang Mulia Oleh Karena Itu Sahabatku Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ditambah Lagi Dengan Apa Yang Didapatkan Dengan Kejujuran Kalau Sudah Orang Jujur Maka Akan Diberikan Kemuliaan Kemudian Keberanian Kemudian Kemuliaan Jiwa Dan Kewibawaan Hati Jadi Barang Siapa Yang Merenungkan Tiga Kisah Orang Yang Tidak Ikut Berperang Saat Perang Tabuk Dengan Nabi Sallallahu Nisaya Kita Dapatkan Manisnya Kejujuran Dan Pahitnya Kebohongan Walaupun Setelah Lewat Beberapa Waktu Bagaimana Tiga Sahabat Nabi Yang Mereka Tidak Ikut Berperang Dengan Membuat Alasan Padahal Alasannya Itu Tidak Jujur Sehingga Mereka Mendapatkan Pahitnya Kebohongan Bukankah Tadi Kita Mendengar Sebuah Ayat Yang Allah Menerima Tiga Tobatnya Tiga Orang Setelah Bumi Yang Begitu Luas Terasa Sempit Oleh Mereka Subhanallah Ini Merupakan Apa Namanya Motivasi Bagi Kita Ya Orang Yang Jujur Akan Diberikan Kemudahan Ketenangan Alhamdulillah Dan Orang Yang Tidak Jujur Berarti Kebalikannya Maka Dia akan Mendapatkan Hal Yang Setimpal Sebagaimana Kita Bisa Merenungkan Tiga Sahabat Nabi Yang Setelahnya Memang Bertobat Tetapi Setelah Menerima Pahitnya Siksaan Dari Allah Subhanahu Atala Akibat Tidak Jujur Sehingga Bumi Yang Begitu Luas Terasa Sempit Olehnya Kemudian Sahabat Yang 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 Rahmati Allah Subhanahu Atala Kalau Kita Renungkan Ayat Ayat Tentang Pujian Terhadap Orang Yang Jujur Dan Sanjungan Kepada Ayat Ayat Yang Melakukannya Sangat Menakjubkan Penulis Dalam Kitab Ini Membawakan Beberapa Contoh Yang Pertama Orang Jujur Adalah Orang Yang Menempuh Jalan Para Nabi Dan Para Rasul Yang Mana Allah Subhanahu Wata Memuji Mereka Bukan Hanya Satu Atau Dari Dua Ayat Tapi Banyak Dari Ayat Ini Yang Pertama Ini Merupakan Sebuah Karunia Yang Nikmat Yang Besar Ya Para Nabi Para Rasul Banyak Dipuji Oleh Allah Dengan Berbagai Ayat Dalam Al-Quran Karena Kejujuran Mereka Kejujuran Dalam Mengemban Amanah Yang Allah Subhanahu Wata Amanah Kepada Mereka Untuk Mereka Juga Jujur Bahwa Ini Berasal Dari Allah Ini Berupa Ujian Dan Cobaan Sehingga Keimanan Mereka Semakin Nampak Dan Keyakinan Mereka Semakin Kuat Inilah Kejujuran Mereka Bersama Kaum Untuk Menyampaikan Risalah Allah Subhanahu Wata Dan Karena Kejujuran Inilah Allah Subhanahu Wata Banyak Memuji Para Nabi Dan Rasul Dari Berbagai Ayat Al-Quran Maka Kita Juga Sama Akan Mendapatkan Kemuliaan Dan Pujian Cukup Seperti Kita Dipuji Oleh Allah Seperti Para Nabi Dan Rasul Karena Mereka Memiliki Kejujuran Dalam Mengemban Amanah Yang Ditimpakkan Kepada Mereka Kemudian Sahabat Yang Orang Yang Jujur Itu Akan Ditolong Oleh Allah Dan Diberi Kemenangan Kemudian Allah Akan Mengirimkan Orang Yang Akan Membelak Apa Namanya Kepadanya Di Arah Yang Dia Tidak Dipikirkan Lihat Bagaimana Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Yusuf Al-Islam Kisah Yang Paling Masyur Dalam Al-Quran Anda Pasti Sudah Mengetahui Kisah Ini Bagaimana Nabi Yusuf Diajak Untuk Melakukan Perbuatan Yang Dosa Oleh Seorang Perempuan Kemudian Kejujuran Nabi Yusuf Al-Islam Dan Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Menjauhi Semua Itu Kemudian Karena Nabi Yusuf Berada Di Posisi Yang Jujur Lantas Istri Al-Aziz Dia Menuduh Yusuf Yang Menjadi Pelaku Utamanya Sehingga Nabi Yusuf Lebih Memilih Penjara Daripada Ajakan Lihat Allah Subhanahu Mengabadikan Bagaimana Allah Membelak Nabi Yusuf Dalam Surah Yusuf Ayat 51 Allah Berfirman Lihat Ketika Sudah Nampak Bukti Nyata Kebenaran Nabi Yusuf Dan Dustanya Kemudian Tipu Mustihat Yang dibuat Al-Aziz Sehingga Nabi Yusuf Masuk Penjara Dan Akhirnya Terbongkar Bahwa Nabi Yusuf Berada Di posisi Yang Benar Lihat Isti Al-Aziz Berkata Sekarang Jelaslah Kebenaran Itu Akulah Orang Yang Menggodanya Untuk Mendukan Dirinya Kepadaku Jadi Bukan Nabi Yusuf Yang Ingin Kepada Perempuan Tadi Tetapi Justo Al-Aziz Isti Al-Aziz Ini Yang Menggoda Nabi Yusuf Dan Sesungguhnya Dia Termasuk Orang Orang Yang Jujur Sahabat Yang Dirahmati Oleh Allah Lihat Ketika Nabi Yusuf Jujur Maka Ada Orang Yang Membelanya Jadi Isti Al-Aziz Sehingga Langsung Allah Putarkan Dia Langsung Menjadi Saksi Yang Pertama Bahwa Nabi Yusuf Yang Jujur Dan Dirinya Yang Dusta Kemudian Apa Yang Didapatkan Oleh Nabi Yusuf Setelah Mendapatkan Cobaan Dan Rintangan Ini Dari Kejujuran Adalah Kemuliaan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sahabat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Itu Orang Orang Yang Benar Menempuh Jalan Menunjuk Kepada Surganya Ini Apa Namanya Yang Dimotivasi Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Sudah Kita Jujur Jujur Dari Segi Apa Kita Bisa Praktikan Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita Sebagai Guru Mengajar Kepada Anak Anak Siswa Kemudian Atau Sebagai Dosen Mengajar Kepada Mahasiswa Maka Kita Jujur Jujur Materi Yang Kita Ajarkan Kepada Mereka Kemudian Juga Apa Namanya Jujur Dalam Memberi Penilaian Kepada Mereka Kemudian Atau Kita Sebagai Karyawan Maka Kita Jujur Dalam Bekerja Bagaimana Amanah Yang Ditembankan Kepada Dia Kemudian Kita Jalani Dengan Semaksimal Sesuai Dengan Kemampuan Yang Ada Pada Diri Kita Jadi Kejujuran Inilah Yang Kita Perlukan Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Kalau Kita Berupaya Untuk Melakukan Jujur Ini Maka Yakin Allah akan Menghantarkan Kita Kepada Surganya Nabi Sallallahu Aduh Sallam Mendorong Kita Hendaklah Kalian Berlaku Jujur Karena Sesungguhnya Kejujuran Itu Akan Membawa Kepada Kebaikan Dan Sesungguhnya Kebaikan Itu Akan Menuntun Kepada Surga Dan Seorang Senantiasa Berlaku Jujur Dalam Apa Namanya Dan Seseorang Senantiasa Berlaku Jujur Dan Tetap Menjaga Berlaku Jujur Sehingga Dia Dicatat Oleh Allah Orang Yang Jujur Subhanallah Sahabatku Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadis Ini Sudah Menjadi Motivasi Yang cukup Bagi Kita Bagaimana Sikap Jujur Yang Harus Kita Miliki Dalam Kehidupan Sehari Hari Sebagaimana Tadi Contoh Yang Kita Katakan Nabi Yusuf Al-Islam Berada Dalam Posisi Yang Jujur Walaupun Mendapatkan Fitnah Dan Cobaan Tetapi Suatu Saat Akhirnya Terbongkar Orang 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 Menuduhnya Justru Membuka Kenyataannya Bahwa Nabi Yusuf Yang Jujur Dan Dirinya Yang Lustah Dan Semua Ini Bisa Kita Praktikan Sahabat-sahabatku Dalam Keseharian Kita Oleh Karenanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mensipati Orang Orang Yang Masuk Surga Itu Dengan Apa Adanya Kejujuran Makanya Sebagaimana Nabi Tadi Mengatakan Dan Menganjurkan Untuk Bersikap Jujur Karena Sipat-sipat Orang Ahli Surga Itu Adalah Mereka Yang Jujur Allah Subhanahu Menyebutkan Dalam Al-Quran Surah Ahli Imran As-sabirin Lihat Ahli Surga Itu As-sabirin Orang-orang Yang Sabar Dan Orang-orang Yang Benar Orang-orang Yang Menepkahkan Hartanya Di Jalan Allah Mereka Yang Memohon Ampunan Di Waktu Sahur Subhanallah Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadilah Sifat Jujur Yang Bisa Menghiasi Diri Kita Dalam Kehidupan Sehari-hari Baik Berinteraksi Dengan Diri Kita Sendiri Kemudian Interaksi Kita Dengan Keluarga Kita Kemudian Interaksi Kita Di Kantor Atau Interaksi Kita Di Masyarakat Secara Umum Maka Kejujuran Yang Harus Kita Hiasi Dalam Diri Kita Ketika Kita Bertanya Maka Pertanyaan Itu Adalah Bukan Dalam Rangka Mempermainkan Bukan Dalam Rangka Memuji Coba Atau Dalam Rangka Lain Sebagain Tapi Kejujuran Kita Memang Kita Enggak Paham Kemudian Dalam Rangka Semua Yang Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Kemana-Mana Setelah Yang Satu Ini Sahabatku Yang Gerahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Menganjurkan Kita Menjadi Orang-orang Yang Jujur Kemudian Sifat Daripada Penghuni Surga Salah Satunya Adalah Orang-orang Yang Jujur Kemudian Kita Akan Motivasi Kembali Kita Gali Dari Beberapa Ayat-ayat Al-Quran Untuk Memotivasi Kita Begitu Pentingnya Kita Berlaku Jujur Ya Orang-orang Jujur Lihat Adalah Orang-orang Yang Akan Diselamatkan Pada Hari Kiamat Ketika Amal-amalnya Itu Ditampakkan Disodorkan Kepadanya Secara Besar-besaran Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Hari Kiamat Maka Mereka Orang-orang Orang-orang Selamat Dari Hisab Mereka Orang Yang Beruntung Karena Pada Itu Hanya Amalan Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Jujur Yang Mendapatkan Balasan Yang Sempurna Oleh Karena Allah Mengatakan Allah Berfirman Ini Adalah Suatu Hari Yang Bermanfaat Bagi Orang-orang Yang Benar Orang-orang Yang Jujur Orang-orang Yang Benar Kebenaran Mereka Bagi Mereka Surga Yang Dibawahnya Mengalir Sungai-sungai Dan Kekal Di Dalamnya Selama Lamanya Allah Ridho Terhadap Mereka Dan Mereka Pun Ridho Terhadap Allah Itulah Keberuntungan Yang Paling Besar Sahabat Yang Rahmati Allah Subhanahu Wata Lihat Ini Motivasi Bagi Kita Semua Untuk Bisa Melakukan Kejujuran Dalam Semua Aktifitas Ketika Kita Melakukan Amal Perbuatan Dengan Jujur Dengan Keimanan Kepada Allah Itulah Yang Menjadikan Balasannya Oleh Allah pada Hari Kiamat Dengan Surganya Allah Subhanahu Wata Kemudian Kita Motivasi Dengan Ayat Yang Lain Orang Orang Yang Benar Orang Yang Jujur Adalah Orang Yang Layak Mendapatkan Ampunan Allah Dan Apa Yang Didanjikannya Untuk Mereka Berupa Pahala Yang Besar Allah Subhanahu Wata Berfirman Dan Seterusnya Ayat Dalam Ini Sesungguhnya Laki-laki Perempuan Yang Muslim Laki-laki Perempuan Yang Mumin Laki-laki Perempuan Yang Ketaatan Yang Dalam Ketaatan Dan Laki-laki Dan Perempuan Yang Jujur Sampai Pada Ujung Ayat Apa Allah Akan Menyediakan Untuk Mereka Ampunan Dan Pahala Yang Besar Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata Bagaimana Mereka Tidak Mendapatkan Ampunan Ketika Mereka Mendapatkan Musibah Ketika Mereka Mendapatkan Celaan Atau Mereka Mendapatkan Fitnah Mereka Tetap Bersiki Kukuh Dalam Kejujuran Dan Tidak Apa Namanya Tidak Meremehkan Pada Dirinya Terhadap Amal-amal Yang Dia Lakukan Ketika Dia Jujur Bahwa Melakukannya Dengan Kebenaran Kemudian Ketika Dia Difitnah Dan Lain Sebagainya Dia Juga Bersikap Untuk Tetap Dalam Pendiriannya Karena Dia Dalam Bersikap Jujur Subhanallah Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Mereka Mendapatkan Ampunan Allah Dan Juga Janjinya Yaitu Berupa Surga Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Karena Itu Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Sungguh Kita Menyayangkan Di Antara Kaum Muslimin Banyak Ketika Sudah Jatuh Kepada Lubang Yang Menyalahi Sikap Kejujuran Praktik Praktik Suap Menyuap Kemudian Praktik Tipu Menipu Dalam Apa Namanya Kehidupan Mereka Dalam Perjual Beli Mereka Ini Adalah Bentuk Penyelewengan Dari Sikap Kejujuran Makanya Sahabatku Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Sebuah Hadis Nabi Dikatakan Orang Yang Penjual Kemudian Dia Berlaku Jujur Maka Dia Akan Kelak Bersama Nabi Sallallahu Wata'ala Dengan Orang-orang Yang Surga Kelak Dengan Orang-orang Yang Jujur Kenapa Karena Kejujuran Yang Ada Pada Diri Mereka Yang Biasanya Di dalam Jual Beli Kan Begitu Banyak Mereka Apa Namanya Tipu Menipu Bagaimana Tidak Umpamanya Kalau Barang Ini Tidak Laku Kita Biasa Rugi Kan Begitu Kemudian Kalau Kita Tidak Menggunakan Strategi Marketing Yang Sebetulnya Kalau Dengan Jujur Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti Kita Akan Mendapatkan Keberkahan Tetapi Kebanyakan Dari Kita Melakukan Hal-Hal Yang Menodai Kejujuran Dengan Penipuan Dan Lain Sebagainya Oleh Karena Itu Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau 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 kita Merenungkan Kembali Abu Sufyan Saat Itu Adalah Dalam Kondisi Mushrik Belum Masuk Islam Kemudian Lihat Pada Saat Beliau Berada Di Negeri Syam Ketika Surat Rasulullah Sampai Ke Heraklius Maka Heraklius Berkata Apakah Disini Ada Orang Yang Satu Kaum Dengan Orang Mengklaim Bahwa Dirinya Itu Seorang Nabi Maka Orang Orang Menjawab Ya Maka Dihadapkan Abu Sufyan Abu Sufyan Pada Saat Itu Adalah Belum Memeluk Agama Islam Dalam Kondisi Beragama Mushrik Maka Dihadapkan Ke Raja Heraklius Kemudian Heraklius Mengatakan Siapa Di Antara Kalian Yang Nasab Paling Dekat Dengan Orang Ini Yang Mengklaim Dirinya Seorang Nabi Maka Abu Nasabnya Yang Paling Dekat Dengan Beliau Lalu Akhirnya Raja Heraklius Menyuruh Abu Sufyan Untuk Duduk Kemudian Heraklius Memanggil Penerjemah Untuk Berbicara Kepada Sufyan Kemudian Ditanyalah Lihat Pertanyaannya Adalah Katakan Kepada Mereka Kata Heraklius Kepada Penerjemah Sungguh Aku Bertanya Kepada Orang Ini Tentang Seorang Yang Mengklaim Bahwa Dirinya Itu Adalah Seorang Nabi Apabila Orang Ini Berdusta Kepadaku Maka Kalian Harus Mendustakannya Maka Abu Sufyan Berkata Demi Allah Kalau Aku Tidak Takut Kebohongan Dan Terpengaruh Pada Diriku Lihat Kalau Aku Tidak Takut Kebohongan Akan Berpengaruh Pada Diriku Nicaya Aku Akan Berbuat Bohong Subhanallah Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Maka Ketika Heraklius Mengajukan Pertanyaan Pertanyaan Kepada Abu Sufyan Tentang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Abu Sufyan Menjawabnya Dengan Jujur Padahal Bisa Saja Abu Sufyan Berbohong Untuk Bisa Mempertahankan Kemusyrikannya Pada Saitu Tetapi Dia Tidak Tidak Berani Untuk Berbohong Karena Dia Merasa Itu adalah Sahabat Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Dulunya Musyrik Kemudian Menjauhi Kebohongan Pada Hari Itu Ternyata Kebohongan Itu adalah Sebuah Celak Ya Lihat Kekurangan Yang Tidak Layak Dimiliki Orang Orang Yang Bersifat Besar Orang Yang Berjiwa Akal Sehat Lihat Subhanallah Ini adalah Aib Sebelah Kekurangan Ketika Orang Melakukan Kedustaan Oleh Ditanya Tentang Imam As-Syafi'i Rahimahullah Beliau Berkata Biarkanlah Kami Demi Allah Kalau Saja Bohong Itu Dihalalkan Disaya Kepribadian Beliau Mencegah Untuk Berbohong Lihat Ibn Main Mengatakan Tentang Imam Syafi'i Kalau Seandainya Bohong Itu Diperbolehkan Dalam Agama Pasti Imam Syafi'i Tidak Akan Pernah Berbohong Karena Kebohongan Sudah Perbuatan Yang Bahwa Imam Ibrahim Al-Harbi Pernah Ditanya Tentang Beliau Maka Beliau Berkata Orang Terpercaya Bahkan Kalau Saja Bohong Itu Halal Nisaya Ishaq Tetap Tidak Akan Berbohong Lihat Berbohong Tercelak Sahabat Yang Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Ibrahim Al-Harbi Juga Berkata Tentang Imam Ahlil Hadis Harun Al-Hammal Kalau Saja Bohong Itu Halal Nisaya Harun Akan Tetap Meninggalkan Berbohong Untuk Mencucikan Dirinya Subhanallah Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Alangkah Bagusnya Imam Al-Aujai Berkata Demi Allah Andai Saja Seorang Penyeru Dari Langit Menyerukan Bahwa Bohong Itu Halal Disaya Aku Tetap Tidak Akan Berbohong Subhanallah Lihat Para Ulama Menyebutkan Bahwa Kebohongan Adalah Sebuah Sifat Yang Besar Oleh Karena Itu Maka Dimana Kedudukan Orang-orang Yang Punya Kepribadian Bohong Tidak Punya Kedudukan Di Tengah Tengah Masyarakat Bahkan Mereka Merendahkan Hal Ini Malah Tidak Hanya Sampai Disini Bahkan Mereka Menambahkan Suatu Kebiasaan Orang-orang Kafir Dalam Berbohong Bagaimana Ada Apa Namanya Yang Dikatakan Dengan Kebohongan April April Mop Dimana Bulan Itu Mengklaim Bahwa Ada Disitu Kebohongan Putih Padahal Bohong Itu Tidak Ada Yang Putih Semuanya Adalah Hitam Olehkan Itu Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Dikatakan Kalaupun Tidak Ada Kerugian Yang Akan Didapatkan Oleh Orang-orang Yang Berbohong Selain Mereka Sebab Kebohongan Mereka Ini Akan Tinggallah Kapilah Kaum-kaum Mumin Yang Jujur Yang Dimaksud Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ayuhal Ladina Amanu Takullaha Wa Kunum As-sadikin Ya Orang-orang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Ninsaya Bertakwalah Kepada Allah Dan Hendaklah Kamu Bersama Orang-orang Yang Benar Maka Kalau Seandainya Tidak Ada Kerugian Kebohongan Kecuali Kepada Diri Mereka Sendiri Maka Tinggallah Orang-orang Yang Jujur Kemudian Maksudnya Adalah Kalau Ada Orang Yang Berbohong Lalu Siksaan Itu Menimpa Kepada Orang Yang Bohong Pasti Akan Jerak Mereka Mereka Akan Beralih Kepada Kejujuran Sahabat Yang Jerah Mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alangkah Indahnya Kalau Kita Sebagai Orang Tua Atau Sebagai Guru Sebagai Dosen Sebagai Ustad Kiyai Dan Lain Sebagainya Yang Menjadi Panutan Di Tengah Tengah Masyarakat Maka Kita Harus Memiliki Jiwa Yang Jujur Kemudian Mendidik Generasi Kita Anak Anak Kita Siswa Siswa Kita Menjadi Generasi Generasi Yang Jujur Dalam Menjalankan Kegiatan Kegiatan Aktifitas Kehidupan Sehari Hari Kemudian Kita Ajarkan Ke Mereka Kejujuran Dan Kita Ajarkan Ke Mereka Untuk Membenci Kebohongan Kepada Kita Bahwa Yang Dilihat Apa Kejujuran Pada Diri Kita Tentunya Kejujuran Bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Tutup Dengan Sebuah Untayan Dari Seorang Sastrawan Besar Muhammad Karad Ali Beliau Berkata Kalau Kita Berpegang Kepada Kejujuran Kita Menjadi Menjadikan Sebagai Simbol Simbol Lahir Dan Batin Kita Dalam Kondisi Apapun Maka Nisaya Akan Menghemat Orang Berkumpul Di Keliling Kita Orang Orang Memegang Perkara Antara Kita Waktu Harta Permainan Kebatilan Itu Akan Lenyap Nisaya Kita Anak Anak Hidup Dalam Bahagia Tidak Ada Rasa Galau Dan Takut Menikmati Apa Yang Kita Peroleh Mendapatkan Keberkahan Kemanusiaan Merasa Nikmat Dengan Kona'ah Dan Kita Dipuji Kemudian Diliputi Kekeriduan Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Maka Mari Kita Sama-sama Saya Dan Anda Semua Untuk Berusaha Menjadi Orang-orang Yang Jujur Dengan Kejujuran Yang Benar Yang Mudah-mudahan Semua Ini Bisa Menghantarkan Kepada Kita Kesurganya Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Pembahasan Pada Kali Ini Bermanfaat Bagi Kita Sallallahu Alain Nabi Muhammad Wa'ala Alihi Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton